Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Hadi Purnomo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank Sentral Asia TBK. Hadi Purnomo dijerat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Pajak tahun 2002-2004. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan KPK menemukan bukti dan fakta akurat terkait kasus ini dan KPK bersepakat menetapkan Hadi Purnomo sebagai tersangka. Hadi Purnomo diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan bomenang terkait permohonan keberatan Bank BCA selaku wajib pajak pada tahun 1999. Hadi disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Yunto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Nilai keberatan pajak yang diajukan BCA ketika itu adalah sebesar 5,7 triliun rupiah. Hadi Purnomo diduga menyalahi prosedur dengan menerima surat permohonan keberatan pajak dari BCA.